Pantas delapan tahun tak terlajak, beda ciri-ciri Pegi Setiawan dengan sketsa DPO Vina Cirebon, rambut lurus dan warna kulit jauh berbeda. Sketsa DPO Pegi Setiawan alias perong ternyata beda dengan wajah aslinya. Pantas delapan tahun tak terlajak, ternyata sketsa DPO Pegi Setiawan pelaku pembunuhan Vina Cirebon ternyata berbeda dengan wajah aslinya. Di mana sebelumnya polisi sempat merilis foto Pegi Setiawan alias Pegi Perong, salah satu buronan atau DPO terduga pelaku pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya Eki. Namun saat ditangkap polisi di Bandung pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, wajah Pegi berbeda dengan yang dirilis. Seperti diketahui, Pegi sempat buron sejak 2016 lalu. Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan selama ini Pegi bekerja menjadi buruh bangunan di Bandung. Jadi saudara Pegi yang kita DPO Pegi alias perong yang saat ini kita ketahui identitasnya bernama Pegi Setiawan. Ini info terakhir yang kami dapatkan adalah bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Jadi kita lakukan penangkapan di Bandung, kata Jules dikutip tribunmedan.com, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Ada pun Pegi alias perong juga kerap disebut Egi. Pegi Setiawan yang diduga sebagai otak kejahatan berupa pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon. Berdasarkan rilis ciri-ciri Pegi yang dipublikasikan Polda Jabar beberapa hari lalu, Pegi berusia 22 tahun saat peristiwa terjadi pada 2016. Artinya dia kini berusia 30 tahun karena peristiwa itu sudah berlangsung 8 tahun lalu. Pegi alias perong disebut berasal dari Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Pria yang disebut sebagai otak peristiwa kejahatan itu memiliki ciri-ciri fisik bertinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan berkulit hitam. Namun dari foto yang dirilis polisi, ada ciri-ciri yang berbeda dari rilis DPO. Dalam foto yang diungkap polisi tampak Pegi berambut lurus. Kulitnya juga tidak tampak terlalu hitam seperti ciri-ciri yang dipublikasikan polisi. Tampang Pegi Setiawan alias perong pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan Eki telah beredar di media sosial.